Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngembar ke nominasi dinanugerah penyiaran K17. Dinanasnasna, eta anugerah penyiarannya dikokolakan Minangkawangun Apresiasi KPID Jawa Barat Kamang Pirang Pihak, Anuboga Ketak Guniang, penyiaran Anusehat, sarta Boga Keadilan. Mopog Prak-Prakan Pilkada Walatra 27 November 2024 Panalingan dilakonanku KPID Jawa Barat Rukun Gawajeng Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Ceketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat lianti ngaliwatan sistem milikna pihak nageboga program Panalingan Semesta Anumajak Partisipasi Publik. Pihak naboga hak Prak-Prakan Panartiban Anusamemena miharap rekaman siaran TO470 Genep Lembaga Penyiaran Boh Televisi Boh Radio di Jawa Barat. KPID Jawa Barat Boga 80 telut chapter Panalingan ngenaan esi siaran di 27 Kabupaten Turkota Anumang Rupa Ormas atau Komunitas. Dari pemilu kemarin juga kami sudah melakukan pengawasan paling tidak misalkan ya kalau kita mencermati hasil pemilu hanya Jawa Barat yang satu-satunya KPID yang menemukan indikasi pelanggaran terbanyak, 108 pelanggaran yang kemudian 50 pelanggaran itu kita tindak lanjuti baik itu ke KPID Pusat maupun kita langsung memberikan sanksi. Sama Mehna, Dina Prak-Prakan pemilu 2024, KPID Jawa Barat meluruh 108 indikasi panjalimpangan serta 50 diantarana di tindak lanjut. Penyelimpangan Anupang Riana nyata blocking time kampanye Sama Meh Waktuna serta kampanye Dina Program siaran Budi Hartati, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!